Shalom, selamat sahabat anak-anak, apa kabarnya di hari sahabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang satu minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, sahabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari sahabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, Yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbati, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus, senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbati, senang berbuat baik, Tuhan, nenek berbuat baik, dan senang berbeda ulari anak-anak numeratik. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Dorkas Terima kasih 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 mereka pun akan menjadi percaya kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan seperti lagu berikut ini cari saksi hidup bagi yang lain membalikan pengharapan bukan pergi memerintahkan injung Tuhan kemanapun dan keselamatan diri bagi yang percaya dan membalikan pengharapan bukan pergi memerintahkan kasihnya kemanapun dan keselamatan diri bagi yang lain membalikan pengharapan bukan pergi memerintahkan injung Tuhan kemanapun dan keselamatan diri bagi yang percaya dan menerimanya bukan pergi memerintahkan injung Tuhan kemanapun dan keselamatan diri bagi yang percaya dan menerimanya Puji Tuhan sebuah komitmen pada pagi hari ini bahwa aku akan pergi memberitakan kasihnya kemanapun Tuhan suruh untuk menjadi saksi hidup bagi semua orang yang membutuhkan pengharapan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus mari kita akhiri ruang cerita rohani anak di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk cerita rohani pada sabat ini hari ini kembali kami datang kepadamu untuk menaikkan segala pujian dan hormat kami kepada engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami dan ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami manusia Anak-anak demikianlah ruang cerita rohani anak pada sabat ini kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi suka mengasihi dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu Sekali lagi selamat sabat Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada ruang cerita rohani pada sabat berikutnya Sampai jumpa Dadah 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 Dadah